Intro Nah artinya dengan permainan yang monoton seperti ini, ya terlihatlah kesulitan bagi para pemain kita untuk create chances, kalau gak bisa create big chances, ya gimana caranya bisa mencetak gol Seharusnya yang maju dalam formasi 3-4-3 itu hanya satu, nah contoh ya, saya bukan ingin membandingkan tapi saya mau berikan contoh, di tim Nasenior, nah itu kan yang maju, lebih banyak adalah Tom Hay ya sesekali boleh lah, Ifar Jenner maju atau juga Nathan Chowon sebelumnya pada saat memang Ricky Kaboya bermain, Ricky Kaboya yang lebih sering maju pada saat Marcelino bermain di tengah, lebih banyak Marcelino yang maju, tapi akan ada satu pemain yang stay tapi ini kan ya bahaya juga, semua pemain ikut maju pada saat recover mereka terlambat nah tampaknya juga mereka ingin terburu-buru mencetak gol padahal lawannya juga adalah lawan yang lemah gitu, Kamboja kan yang memang kita tahu dari segi rekam jejak, belum pernah lolos dari fase grup di kejuaraan AFF U19 terlepas dari Kamboja bermain dengan formasi yang lebih bertahan dan melakukan counter attack mereka bermain dengan formasi 5 belakang, ada 4 gelandang dan membiarkan 1 pemain ada di depan tapi minimnya kreativitas dari pemain-pemain kita ini yang membuat alur serangan memang kurang bagus, sehingga lebih banyak itu lewat sayap dan ini terbaca oleh lawan itu saya pikir, dengan sayap kiri dan sayap kanan terus jadi tidak ada permainan yang atraktif diantara para pemain apalagi dari lini tengah untuk bisa mendobrak pertahanan lawan jadi kemudian ini sehingga serangan itu mau tidak mau harus selalu dan selalu lewat sayap salah satu pandit senior yang bernama Bung Binder mengomentari jalannya pertandingan timnas Indonesia U19 menghadapi Kamboja U19 kemarin menghadapi Kamboja U19 memang timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri berhasil menang tapi ada banyak kritik yang dilantarkan kepada timnas Indonesia U19 atas laga tersebut ya penonton pun bisa melihat perbedaan yang sangat terasa jauh antara timnas Indonesia U19 ketika menghadapi Filipina dengan Kamboja U19 ketika berhadapan dengan Filipina, timnas Indonesia U19 mampu mencetak sampai 6 gol tanpa balas sedangkan ketika berhadapan dengan Kamboja, timnas Indonesia U19 nampak kesulitan bahkan di babak pertama tak ada gol yang tercipta lalu apa kata Bung Binder tentang penampilan timnas Indonesia U19 versus Kamboja U19? ya menurut pandangan Bung Binder ada hal-hal yang menyebabkan timnas Indonesia kesulitan mengalahkan Kamboja yang sangat disayangkan bahwa para pemain kita kan permainannya tidak mengandalkan variasi serangan ya artinya pada saat menyerang terlihat jelas kalau fokus serangan itu bertumpu pada sektor sayap kata Bung Binder Bung Binder pun menilai bahwa permainan monoton timnas Indonesia U19 membuat para pemain Kamboja mudah untuk membaca pola serangan ya jadi memang itulah yang memudahkan para pemain Kamboja untuk membaca permainan dari timnas Indonesia karena mereka tinggal menutup ruang aja terbukti dari susahnya pemain timnas Indonesia U19 menciptakan peluang di babak pertama para pemain Kamboja dengan mudah bisa mematahkan serangan-serangan tersebut terutama di babak pertama kita hanya bisa menciptakan dua peluang on target ya dengan permainan yang monoton tersebut menurut Bung Binder sangat wajar kalau timnas Indonesia U19 kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Kamboja artinya kan dengan permainan monoton seperti ini ya terlihat kesulitan lah bagi para pemain kita untuk create change kalau nggak create big change bagaimana caranya bisa mencetak gol kata Bung Binder lagi nah hal inilah yang harus menjadi bahan evaluasi timnas Indonesia U19 agar tidak kesulitan di laga semifinal dan final AFF U19 2024 nantinya dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya back timnas Indonesia J.Itses memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak akan gentar menghadapi tim-tim kuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia J.Itses menjadi salah satu pemain yang berhasil membawa tim merah putih melaju ke putaran ketiga setelah memastikan melaju ke putaran ketiga tim Asuhan Sinteyong harus menghadapi situasi yang berat pasalnya skuat Garuda dipastikan bergabung dengan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia untuk melawan tim-tim yang berat timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China melihat hasil undian ini Jay pun mengakui bahwa tim nasi Indonesia bergabung dalam tim yang sulit hal itu karena tim nasi Indonesia yang saat undian dilakukan pada 27 Juni 2024 tersebut berada di peringkat ke-134 FIFA maka dengan begitu tim merah putih masuk pot 6 dan bergabung dengan tim-tim yang peringkatnya rendah lainnya untuk itulah saat undian tim nasi Indonesia mereka mendapatkan lawan-lawan kuat di Asia seperti Jepang sampai Australia ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir dengan negara-negara yang punya peringkat rendah di peringkat dunia kata Jay ya dari setiap pot lainnya muncul lawan untuk kami secara teori itu adalah negara yang paling sulit ya secara teori dan tim merah putih bergabung dengan tim kuat dan akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang tim nasi Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang kemudian laga kedua menghadapi Australia pada 10 September mendatang di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya perjuangan tim nasi Indonesia ini bakal berlangsung sampai Juni 2026 mendatang dengan melawan tim-tim kuat seperti Jepang sampai Arab Saudi bergabung dalam grup C ini maka perjuangan tim nasi Indonesia memang tidak akan mudah melihat lawan-lawan skuad Garuda ini pemain berusia 24 tahun tersebut mengatakan bahwa ini menjadi kesempatan bagus bagi mereka ya pemain Venezia itu pun mengatakan jika ini bisa menjadi kesempatan untuk mengangkat Indonesia lebih bagus lagi nantinya untuk itulah pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut menilai bahwa grup C ini akan menjadi tantangan yang indah bagi kami ini adalah kesempatan baru untuk mengangkat nama Indonesia kami melihatnya sebagai tantangan yang indah tegas J.Itses J.Itses pun mengatakan bahwa tujuan tim Merah Putih sangatlah jelas di putaran ketiga ini untuk bisa membawa skuad Garuda lebih baik oleh karena itulah Itses mengaku tak gentar menghadapi lawan-lawan yang ada di grup C ia tak gentar meski harus melawan tim skuad Jepang, Australia sampai Arab Saudi nantinya tujuan kami jelas tetapi kita lihat saja sejauh mana sih kami bisa melangkah sementara itu persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang tim nasi Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya pun masih ada pasalnya saat juana grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ada peluang lainnya hal ini karena peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperbutkan tiket ke putaran final lewat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia dan Sinteyong sendiri pun mengakui menargetkan tim nasi Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat striker persisolo Arkan KK seakan kehilangan ketajamannya bersama tim nasi U19 Indonesia Arkan KK ternyata masih sulit dalam mencetak gol untuk tim nasi U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 belum ada gol yang tercipta dari kaki Arkan KK dari dua laga Asian Cup U19 2024 yang terbaru pada pertandingan melawan Kamboja Arkan KK sama sekali tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada tercatat Arkan KK sebenarnya punya setidaknya 4 peluang 3 diantaranya melalui umpan udara ada 3 peluang sundulan yang tidak membuahkan hasil apapun Arkan tercatat juga sempat kehilangan bola dalam 3 kesempatan alhasil dia pun harus ditarik keluar pada babak kedua striker berusia 16 tahun itu digantikan oleh pemain keturunan yaitu James Raven hal yang sama juga dialami oleh Arkan KK pada pertandingan pertama melawan Filipina ketika itu Arkan KK setidaknya punya 5 peluang untuk mencetak gol namun gagal berbuah hasil ya Arkan KK yang tak bisa mencetak gol diganti oleh James Raven James Raven yang diterunkan pada menit ke-58 ternyata bisa mencetak gol debutnya selamat menikmati